I am officially done guys I am officially done guys Dengan beberapa artis yang di luar sana tuh Masih lagi mau minta bantuan dan still Tidak mau mengalak Walaupun ada sudah beberapa yang sudah minta maaf Tapi still masih boleh nampak dorang punya ego tuh Masih tinggi Dorang still anggap apa yang dorang cakap semua tuh Betul Anyway video kali ini saya akan cakap apa yang Saya tertinggal ataupun terlupa Cakap di video saya yang sebelum ini I will end it all Semua disini Jadi ada lagi next video pasal benda yang sama So hopefully this so called artis Nampaklah nih video So without further ado kita start dengan yang pertama So dari apa yang kita semua tau Few days ago si Zarina & Jolie Ada buat beberapa video yang di post di facebook dia Dimana dia cakap ada Beberapa Artis Malaysia nih minta bantuan khas So dalam video semua tuh Dia straight to the point tegur ataupun stating the facts Pasal beberapa artis tuh Kalau siapa-siapa kamu yang di luar sana tuh ada tengok dia punya video Memang pedas gila lah Tapi disebabkan dengan apa yang si Anju cakap di dalam video tuh Ada beberapa artis yang ended up Tidak puas hati dan Sentak Sebab kenapa? Sebab dorang tidak boleh handle the truth And then bila beberapa artis ni tidak boleh terima dengan apa yang si Anju cakap di dalam video-video dia Dorang lepaskan semua ketidak puas hatian dorang tuh di dalam grup telegram Dimana dorang cakap-cakap buruk pasal si Anju And also Netizen Aku tunggu sampai habis live tadi Memang celaka netizen ni And actually Yang masuk tu si An... Wow Anjoli ni dah set dia through first just to make Z's live Huruhara Aku tunggu sampai habis live tadi Memang celaka ni Yes Panas dah tadi masa live tuh Orin ni Tak ada seorang artis berani dengan dia Sebab dia bukan artis Artis ni golongan orang-orang yang bijak Cerdik Pandai Dia tak pandai Maka tuh artis bukan tak berani dengan dia Artis tak nak layan dia Dan suruh lawyer yang hebat layan dia Kita tengok dia berani tak adalah berdebat dengan lawyer yang hebat di mahkamah So first step Kita serentak report kat IG dan FB dia Dua Seniman kor kita artis buat report kat balai polis on this cyber bully Selagi government tak support kita Selagi tu diorang akan provoke kita Government support Sebab tu adanya dana juga iaitu B40 Tu disebabkan si celaka mutibah ni Manipulating issue ni It's become bigger and worse Tak perlu risau dan takut dengan dia Dia ibarat nyamuk Terupes dia tu ibarat lembu cucuk hidung IQ rendah diorang ni Kuat case ni berpihak pada artis So fight all the way Wow Sebelum ni kita yang sokong dorang Kita yang kasih naik nama dorang Kita yang undi dorang Bila dorang yang betul-betul Tolong mbak undi kami Sekali last-last kita kena panggil Lembu kena cucuk hidung IQ rendah Wow Oke first thing first Tadi ada tu artis cakap di dalam tu group Dimana government support That's why kena bagi dana B40 Kalau kamu memang sudah tahu ada bantuan B40 dan juga M40 Kenapa kamu masih lagi mau keluarkan statement Dimana penggiat seni ataupun seniman Perlu ada bantuan khas ataupun khusus Adakah kita ni orang biasa Berbeza dengan artis Apakah keistimewaan kamu Kerajaan sudah bagitahu Yang semua akan dibagi sama rata Akan dibagi kepada semua rakyat Malaysia Tiada yang special or itu ini Semua sama Kamu semua tinggal apply And also saya hairan Kenapa sampai mau bawa masuk kot Makamah ataupun sampai mau saman Sedangkan apa yang si Anju cakap semua di dalam video tu Benda yang betul Dia tidak cakap secara spesifik pun Nama-nama artis yang dia tegur tu Dia cuma cakap beberapa sejak Tapi out of nowhere Semua sentap Sedih Tapi kan saya ada terpikir juga Kenapa beberapa artis ni Mau saman si Anju Sedangkan ada artis lain juga Yang pinggih kecam ataupun tegur ni Artis-artis Macam contoh Dato' Rizalman dan juga Mamat Khalid Adakah dorang takut balas balik Sebab nanti Dato' Rizalman Tidak sponsor baju Hmm And adakah dorang takut balas Sebab nanti tidak dapat Job berlakon dari Mamat Khalid Hmm We will never know Anyway let's move on To the next one So few of these so-called artis Ada buat live di Instagram dorang Dimana dorang Cakap Ataupun buat respon Terhadap isu Pasal ni bantuan khas Dengari dah ni Betul Betul Netizen-netizen yang mengkecam Banyak sangat Bakul-bakul ni Sampai suara kita didengari Dekat-dekat atasan Thank you lah korang Korang yang buat benda ni Jadi hot topic Kan Controversi is a good publicity Betul It's still It's still Aku tu Publicity kan Kita nak ucapkan Terima kasih juga Pada netizen Kerana mempopularkan Isu kita ni Supaya Mereka atasan tu dengar Diorang mau say thank you Sebab mempopularkan Diorang punya isu Tapi bila netizen Kecam terus buat video Minta maaf Buat video minta Kesian sama Public Silas Korang tak ada Dekat tempat kita Kita semua Nak menyuarakan Benda-benda yang kita Perlu Saluran Bantuan So Basically Apa yang kerajaan Sudah bagi tu Belum cukuplah Saya tidak tahu pula Artis Malaysia ni Tidak pandai bersyukur Dengan apa yang Sudah kena bagi Diorang tiada tahukah Ada orang lain lagi Di luar sana tu Yang lagi susah Dari dorang Oh Astaga Dorang artis bahpula Dorang sibuk Hiburkan kita di kaca TV Duh Saluran Bantuan-bantuan Daripada kerajaan pun Akan disalurkan Pada seniman Pun daripada Bantuan kerajaan juga Sikit Nak kan Zek Betul Sudah Tuju That desperate Untuk desak kerajaan Untuk minta bantuan Khas dari kerajaan Saya just rasa sedih lah Untuk dorang ni Tidak tahu apa lagi Yang tidak cukup Tidak cukup kasih sayang Anyway Next one Email Daros Selepas MRO Kena extend PG14 hari bulan April Tahun 2020 Dia ada buat post Di Instagram dia Dimana dia cakap Macam Nih Oke MRO MRO extended Lagi 14 hari Alhamdulillah Stay positive Ya semua Just nak clarify Pelakon dan anak Seni dunia Hiburan ni Macam mana pula Pembelaan dia Shooting kena stop Kena postpone Tak ada kerja Tak ada gaji PM cakap Live kat TV Tadi jangan risau Semua dapat insentif Termasuklah penjual Nasi lemak So siapa nak jawab Untuk bela pelakon Untuk isu ni Apa-apa berlaku Selalu Tak dapat pembelaan Penatau berlakon Yang kerja Kadang sampai 18 jam Satu hari Untuk tontonan warga Lockdown Kita pun manusia biasa Yang perlu jana ekonomi Untuk keluarga Komitmen Saat getir seperti ini Apa insentif kerajaan Untuk bantu pelakon Seperti saya Dan lain-lain Harap kerajaan Tak lupa Almost 20 years Dah berlakon KWSP pun tak ada Nak keluarkan duit Emergency Please take note Suara kecil saya ini Dia take PM kita First of all Bukan artis saja yang Tiada job disebabkan oleh MRO ni Second Hampir semua orang Tiada job Sebab kebanyakan Kedai dorang terpaksa Tutup Kena suruh tutup Disebabkan untuk Covid-19 Untuk langkah keselamatan And third Ada orang yang langsung Tiada kerja langsung And ada langsung Yang dia punya gaji Tidak berjalan And soalan saya Untuk para artis Diluar sana tu Kamu ada terfikir kah Yang ada orang Diluar sana tu Ada yang dua kali ganda Susah dari kamu Jangan mau sibuk Pasal diri sendiri Pentingkan diri sendiri Ataupun mau sibuk Pasal bantuan khas Ataupun seniman Yang tidak dapat bantuan Tapi kalau kamu sendiri pun Tidak pernah bantu orang kamu Anyway guys Last thing yang saya mau Sentuh balik Is pasal tu Isu sembangan Sebelum ni Sebelum ni ada artis Cakap yang Dioranglah hiburkan kita Di kaca TV Dioranglah juga yang Nyanyi perform Untuk kita Dan macam-macam lagi Tapi as I was Scrolling through My Twitter tadi Saya dah nampak Satu post dari Artis ni Dimana dia cakap Macam Begini Ada orang tanya Apa sembangan artis Untuk dapat bantuan Tugas artis Adalah sebagai Penghibur yang Menghiburkan korang Kalau artis takde Buka TV Tengok berita je lah 24 jam Rancangan TV Langsung takde Time raya takde lah Lagu-lagu raya Berkemudang Semua orang Rupakan artis Bila artis Memerlukan I can smell The Keangkuhan Oke first of all Saya jarang tengok berita Dan juga saya jarang tengok Drama-drama Melayu Sebab saya banyak buang Masa saya tengok Video-video di Youtube Tengok anime Tengok movie Dan lain-lain lagi Macam lain pula And I'm pretty sure Ramai lagi orang yang Di luar sana tuh Yang langsung Tidak kenal siapa kamu Yang langsung Tidak Tengok pun kamu punya Ransangan Ransangan pula Rancangan And lagi-lagi Tidak tengok TV pun And plus It's your choice Sama ada kamu Mau jadi artis Ataupun tidak Itu semua pilihan kamu Kamu yang pilih jalan tuh Kami tidak pun Suruh-suruh kamu Eh bagus kamu berlakon Eh bagus kamu menyanyi Sebab bagus ni Bagus ni Ngam No And sama satu lagi Semua benda yang kamu buat tuh Semua berbayar pula Bukan kamu tidak kena bayar Itu job pula kena panggil Tapi kamu cakap Apa semua yang kamu buat tuh Adalah sumbangan Untuk negara Saya ulang Apa yang saya cakap Di video saya sebelum ni Apa yang kamu buat tuh Adalah hiburan Job yang berbayar Melainkan Kalau kamu buat job For charity Dan itu barulah Sumbangan Tengok Man Raja Lawak Sebagai contoh Dia kongsi duit Yang dia menang Di Maharaja Lawak Mega 2019 Yang bernilai 50 ribu ringgit Dan dia bantu Orang-orang yang Memerlukan Itu barulah kena panggil Sumbangan Bukan Hiburan Anyway guys Itu saja yang saya mau cakap Untuk video Hari ini Tapi sebelum saya End today's video Saya ada mau Kasih tau kamu yang Dari sebuah video Si Anju tuh Terus ramai artis-artis Yang minta Bantuan khas tuh Kena kecam Oleh netizen And then Kalau kamu mau tau Apa yang terjadi Selepas tuh Ni artis-artis pun Ataupun seniman ni Buat laporan polis Orang yang sedang sibuk Di luar sana tuh Yang tengah buat kerja Untuk jaga keselamatan Kita semua Ni artis pula Sana juga sibuk Untuk kena dengar Dorang punya luahan Luahan hati Sama case dorang Anyway guys I'm done Saya betul-betul done Sudah dengan dorang Semua ni So hope you guys Enjoy today's video Give this video a thumbs up If you liked it Don't forget to subscribe If you guys are new And as always Stay awesome And Peace Hello world Don't bring to earth And thought to seem What is a church And this is dream They're called to birth And this is dream And this is dream And this is dream